Pemirsa Indonesia ASEAN Paragames Organizing Committee memilih wayang kulit Raja Mala menjadi cenderamata bagi atlet dan ofisial ASEAN Paragames ke-11 tahun 2022 di Solo, Jawa Tengah. Sebanyak 2.600 wayang kulit Raja Mala dikerjakan oleh pelaku UMKM Sanggar Wayang Gogon dari Jebres, Solo, Jawa Tengah. Wayang kulit Raja Mala akan menjadi cenderamata resmi ASEAN Paragames ke-11 tahun 2022 di Solo. Sebanyak 2.600 buah wayang kulit Raja Mala akan dibagikan kepada 1.800 kontingen dari 11 negara peserta pesta olahraga atlet di fabel Asia Tenggara itu. Suvenir resmi tersebut diproduksi oleh pelaku UMKM Sanggar Wayang Gogon yang berlokasi di Jalan Halilintar No. 140, Kentingan, Jebres, Solo. Samperajin wayang kulit Margono menjelaskan ihwal keterlibatannya sebagai pembuat suvenir ajang olahraga 2 tahunan itu. Bermula saat ia mengikuti pameran G20 beberapa waktu lalu, kemudian ia ditunjuk menjadi salah satu pelaku UMKM yang turut serta dalam pameran ASEAN Paragames 2022 dan berakhir dengan mendapat kepercayaan untuk membuat suvenirnya. Yang membuat saya terkejut itu saya dipercaya untuk membuatkan suvenir sebanyak 2.600 waktu itu dengan jangka waktu yang terbatas. Nah dari situ saya mulai mengusulkan atau menyodorkan contoh-contoh lebih dari 15 sampel yang saya ajukan. Mulai dari bahannya, tetap wayangnya itu adalah rojemoloh, dari bahannya dari kayu ada, dari kulit ada, dari aprilik ada, dari apapun ada, sebanyak 15 sampel waktu itu. Lalu terakhir, 3-4 hari yang lalu, yang di asesi adalah wayang kulit rojemoloh. Margono menambahkan, pengerjaan suvenir ASEAN Paragames 2022 ditargetkan selesai dalam 2 pekan. Dimulai sejak 9 Juli dan diharapkan selesai pada 26 Juli mendatang. Guna memaksimalkan proses produksinya, Margono yang merupakan sarjana pedalangan ini dibantu oleh puluhan perajin wayang kulit. Rajin pun dibedakan menjadi 6 kelompok kerja sesuai divisi, yang bisa menyelesaikan antara 180 hingga 200 wayang kulit dalam sehari. Pembuatan cenderamata wayang kulit rojemoloh sama seperti wayang kulit pada umumnya, baik dari bahan, kelengkapan, maupun proses pembuatan. Namun, ukuran wayang kulit untuk suvenir ini dibuat lebih kecil dari ukuran biasa. Wayang kulit ini pun juga bisa digerakkan atau dimainkan layaknya wayang kulit biasa.